Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan berbagi trik menarik tentang melebatkan bunga bougainville. Metode yang saya gunakan adalah stres air dan pupuk alami perangsang pembungaan. Jika Anda ingin berhasil, jangan lewatkan step by step dalam video ini. Jaka ada yang terlewatkan, maka proses pembungaan bougainville akan gagal. Sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Sebenarnya bougainville termasuk tanaman yang sangat mudah untuk berbunga, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Jika Anda melakukan perawatan dengan benar, maka bunga bougainville Anda akan berbunga dengan lebat. Cara yang saya gunakan ini sudah melalui pengalaman pribadi saya. Jadi, jika Anda ingin berhasil, jangan lewatkan langkah-langkah yang saya berikan. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah stres air. Bougainville perlu masa kering. Tanaman bougainville menghendaki sinar matahari penuh, paling sedikit 70%. Namun yang lebih penting untuk merangsang bunganya adalah adanya masa kering. Sebab dalam keadaan kering, tanaman akan dirangsang pertumbuhan generatifnya, yaitu pembentukan bunga. Jika pembentukan bunga yang kita inginkan jatuh pada musim hujan, maka untuk membuat masa kering tanamannya harus kita letakkan di rumah kaca atau tempat lain yang tidak kena guyuran air hujan, tetapi tetap memperoleh sinar matahari penuh. Langkah kedua, kita akan buat cairan alami perangsang bunga pada bougainville. Siapkan satu siung bawang merah dan bawang putih, lalu iris tipis agar sari pati mudah terlarut. Larutan bawang merah dan bawang putih juga menjadi perangsang pertumbuhan tanaman. Bahan alami ini dapat meredakan stres yang dialami tanaman yang membuatnya menjadi layu-layu. Kemudian siapkan satu sendok micin. Kandungan senyawana yang ada pada micin dapat membantu merangsang pembentukan bunga pada bougainville maupun tanaman hias lainnya. Kemudian, satu liter air putih bersih yang terhindar dari kaporit atau zat pembas mikuman lainnya. Larutkan ketiga bahan tersebut ke dalam air putih bersih yang telah kita siapkan. Kemudian aduk hingga mic terlarut dalam air. Setelah itu, diamkan selama tiga jam cairan tersebut. Ini adalah masa fermentasi singkat. Kemudian, siramkan setengah liter cairan tersebut ke dalam media tanam atau pot bougainville yang telah melalui masa kering. Agar bougainville tetap berbunga, lakukan penyinaran minimal 70% intensitas cahaya matahari. Anda juga dapat menambahkan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk terbaik untuk bougainville. Pupuk ini dapat menyuburkan tanah dan memberikan nutrisi untuk bougainville serta aman bagi lingkungan. Bukan hanya unsur haram makro dan mikro, tetapi juga menyediakan bahan organik yang dapat menggemburkan tanah. Ada beberapa pilihan untuk pupuk organik. Namun, umumnya pupuk organik yang sering diaplikasi untuk bougainville adalah pupuk kompos dan pupuk kandang. Anda dapat memilih salah satunya saja, apakah ingin menaburkan kompos atau pupuk kandang. Pilih mana yang mudah terjangkau. Cara aplikasi pupuk organik untuk bunga bougainville adalah, pupuk organik diberikan tergantung di mana bougainville tumbuh. Jika bougainville tumbuh di tanah langsung, Anda bisa memupuknya setahun sekali dengan dosis 5 hingga 10 kg per tanaman. Cara aplikasinya dengan cara membenamkan di sekeliling tanaman bougainville. Namun, jika bougainville tumbuh atau Anda tanam dalam pot, maka aplikasikan 1 hingga 2 kg pupuk kandang atau kompos setiap 6 bulan sekali. Caranya aplikasinya? Campurkan langsung dengan media tumbuh yang ada di dalam pot. Bunga bougainville terkenal dengan kebiasaan khasnya pada saat berbunga, yaitu merontokkan daun-daunnya sendiri. Sehingga pada saat berbunga, bunga-bunga ini seakan kompak menutupi semua dedaunannya dan terlihat berwarna bunga seluruhnya. Seperti tidak memiliki daun, merawat bunga bougainville sangat gampang sehingga tidak menguras waktu. Bagi Anda yang masih pemula dan baru ingin terjun ke dunia pecinta bunga, maka guna step awal cobalah melihara bunga bougainville ini. Sebab tanaman ini dapat tumbuh gampang di mana saja, maka peliharaannya pun telah pasti gampang. Sebetulnya perawatan terhadap tanaman dilaksanakan guna membuatnya tumbuh subur, lebat dengan tampilan yang menarik. Jadi guna mewujudkannya pada bunga bougainville, ada beberapa cara sederhana yang dapat Anda ikuti. Yang pertama adalah dengan penyiraman. Bougainville memerlukan air yang banyak pada saat awal penanaman. Sama halnya dengan tanaman-tanaman lainnya yang memerlukan nutrisi dari cadangan air di masa awal pertumbuhan. Akar yang baru tumbuh memerlukan jumlah air yang banyak dibandingkan akar yang telah tumbuh besar. Jadi ketika telah tumbuh besar, bunga kertas ini akan mengalami tahap di mana ia tidak memerlukan air. Tahap ini dinamakan tahap kering. Tahap kering ini terjadi pada saat bougainville telah mulai memperlihatkan kuncupnya yang siap berbunga. Pada saat itu, kurangi pemberian air, sebab jika terlalu banyak diberikan air, maka bunganya sulit merekah. Tetapi fase kering ini tidak berlangsung lama. Hanya sekitar 3-4 hari saja sampai bunganya mekar selutunya. Pada saat mekar, maka dapat dilakukan penyiraman kembali. Yang kedua adalah dengan melakukan penyinaran matahari. Bunga bougainville adalah tanaman bunga yang memerlukan banyak asupan sinar matahari. Yaitu sekitar 70% sinar matahari. Bahkan di saat matahari terik sekalipun. Maka dari itu, simpanlah bunga bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang bisa tersentuh paparan sinar matahari secara langsung. Bunga bougainville menyukai paparan sinar matahari langsung. Ia akan tumbuh subur jika menyimpannya di area terbuka. Yang ketiga adalah pemupukan. Guna pemupukan, bunga kertas tidak membutuhkan pemupukan secara spesial. Hanya seperti tanaman-tanaman lain pada biasanya. Berikan secara berkala dalam jumlah yang sewajarnya saja. Walaupun bunga bougainville dapat tumbuh di mana-mana, tetapi bentuk bunga yang telah diberi pupuk jelas berbeda dengan yang tidak diberi pupuk. Bunga yang diberi pupuk akan tumbuh lebih banyak dan subur. Untuk mendapatkan pupuk bougainville yang baik, silakan cek pada kolom deskripsi. Dan yang paling penting adalah pemangkasan. Bougainville bersifat rimbun. Jadi tanaman ini akan tumbuh dan berbunga dengan banyak. Maka dari itu, dibutuhkan pemangkasan supaya tanamannya tidak bersulur ke mana-mana. Dengan pemangkasan berkala, maka tampilan bunga bougainville dapat disesuaikan dengan keinginan Anda. Dapat dibuat bougainville bonsai atau dijadikan penghias pagar rumah. Selain menypercantik tampilan, pemangkasan terhadap bougainville juga berguna untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga indah yang baru juga menjauhkannya dari penyakit-penyakit atau hama tanaman. Bagi Anda yang suka dengan tanaman ini dan ingin menanam alangkah baiknya harus mengetahui syarat tumbuh tanaman bunga kertas terlebih dahulu. Yang pertama adalah iklim. Iklim merupakan syarat pertama yang harus kamu ketahui jika ingin menanam bunga kertas. Wilayah dengan curah hujan antara 112-119 mm per bulan sangat cocok untuk menanam bunga kertas. Secara rincin dengan 9 hari hujan setiap bulan, juga memiliki iklim kering. Jadi sangat cocok jika ditanam di halaman atau tempat terbuka sehingga bisa mendapatkan cahaya matahari seharian. Yang kedua adalah suhu. Suhu yang sangat tepat yaitu antara 24-36 derajat Celcius. Dengan rincian 28-36 derajat saat siang dan 24-30 derajat saat malam. Kisaran suhu ini sangat penting diketahui sebab banyak tanaman bunga kertas yang mati akibat terlalu panas suhu di sekitarnya. Sehingga supaya bisa tumbuh dengan baik suhu yang diperlukan adalah seperti di atas. Yang ketiga adalah, perhatikan kelembaban. Jangan menanam tanaman bougainville ini di lokasi yang terlalu basah dan gelap sebab tanaman ini sangat membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Dengan kelembaban berkisar antara 50% sampai 80%. Jadi bisa kamu cari di mana lokasi yang cocok. Jika tanaman Anda berada di dalam pot, sebaiknya Anda menyiram minimal 3 hari sekali pada musim kemarau. Penyiraman wajib dilakukan setelah media tanam mulai mengering. Hal ini akan membantu merimbunkan bunga pada bougainville. Dan yang keempat, perhatikan media tanam. Media yang sangat baik digunakan yaitu tanah gembur yang halus. Hal ini dikarenakan supaya akarnya tidak terhalang saat baru keluar. Di samping itu supaya pertumbuhannya semakin optimal. Atau bisa juga pasir yang bebas lumpur dan sudah disterilkan. Ada beberapa syarat utama tanah yang baik untuk digunakan, yaitu memiliki kapasitas mengikat air yang cukup, mempunyai unsur yang kompak agar tetap kuat dalam menopang tumbuhnya batang, terbebas dari gulma, dan menyediakan banyak nutrisi yang bisa menyuburkan tanaman. Jika ingin membuat media tanam sendiri di pot atau tempat lain tentu hal itu bisa Anda lakukan. Asalkan komposisi tanahnya sesuai maka bunga kertas pasti bisa hidup. Saat ini sudah sangat banyak media tanam buatan seperti tanah humus dan lain-lain, yang tentunya sangat memudahkan kamu jika ingin memiliki bunga bougainville pribadi di sudut ruangan. Kalian bisa menggunakan campuran tanah, pasir halus dan sekam mentah, dengan perbandingan masing-masing 50%. Selain itu, cara mempercepat pembungaan pada bougainville, Anda bisa melakukan stres air. Stres air sering dilakukan untuk merangsang tanaman bougainville mengeluarkan bunga. Tanaman dalam pot tidak disiram dalam beberapa hari dengan tentu saja perkiraan hitungan hingga tanaman tidak akan mati. Setelah itu, dilakukan penyiraman dengan air yang terbatas. Dengan perlakuan ini, tidak beberapa lama umumnya tanaman bougainville akan mengeluarkan bunga, bahkan meskipun daunnya sebagian pada rontok. Sekian tutorial saya kali ini, terima kasih. Terima kasih telah menonton!